Bahagia di bumi banyak orang kiri Orang sukses kepanasan Dicarilah keburukan Buat jadi bahagia Masya Allah Minta dia jawada Cinta surga, cinta islam Masya Allah cinta Rasulullah s.a.w ketika Mi'raj bertemu dengan Allah Peristiwa Israel Mi'raj Allah kan bertemu dengan Nabi Rasul bertemu dengan Nabi dapat perintah apa Bu? Perintah sholat Rasulullah ibu bapak Sebelum Rasul Mi'raj bertemu dengan Allah itu Hati Nabi dibersihkan dulu oleh malaikat Pertanyaannya Hati Nabi kotor Tidak Hati Nabi itu dibersihkan bukan kotor Biar hati yang bersih semakin bersih Apa hikmahnya buat kita Kalau kita pengen sholatnya jadi penolong kita Sholatnya buat ajang minta kita sama Allah Sebelum kita sholat Bertemu dengan Allah apa dulu? Bersihkan dulu hatinya dari bab dunia Jangan sampai Ibu sholat di hati ibu sholat di hati ibu masih ada duit Hushu' itu apa? Ketika ibu sholat tidak ada di dalam hatinya bab dunia Ibu khusyukah kalau sholat? Sholat Jadi ibu kalau pengen sholat itu jadi penolong kita Ajang curhat kita dan dikabulin sama Allah segala hajat kita Maka sebelum kita sholat Bersihkan dulu hatinya dari bab dunia Nah sekarang siapa yang mau bertanya akan pertanyaan barusan? Ya Sini dulu kalau gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan nama saya Amelia Saya dari Ciganjur Saya ingin bertanya Ustadz Bagaimana jika kita rajin sholat Tetapi masih suka lupa kalau ketemu temen-temen tuh Masih suka ngomongin orang gitu Nah apakah sholat kita itu diterima atau tidak Ustadz? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Ustadz Baik Orang sholat tapi maksiat jalan Sholat jalan ngegibah juga Sedangkan kata Allah Solat itu bisa mencegah perbuatan kejidan dan munkar Maka jawabannya kenapa begitu? Berarti bapak ibu belum iqamatus solat Belum mendirikan solat Hanya baru fi'lus solat Hanya mengerjakan solat Apa bedanya antara fi'lus solat dengan iqamatus solat? Kalau fi'lus solat ibu hanya ngerjain solat Syarat rukun secara zahir selesai Solat selesai Itu mengerjakan solat Tapi kalau Mengerjakan solat beda dengan mendirikan solat Kalau mendirikan solat Bukan hanya mengerjakan syarat rukun secara zahir Tapi ada syarat rukun secara batin Apa khusyuk dalam solatnya Tadi kenapa solat tapi masih ngegibah Berarti solatnya gak ngefek Diterima atau tidaknya solatnya Itu urusan Allah Tapi kalau melihat zahir Orang solat tapi masih maksiat Masih jalan ngegibahin orang Berarti solatnya gak ngefek Kenapa tadi gak ada kehusyuan dalam solatnya Solatnya hanya mengerjakan aja Kalau orang solat hanya mengerjakan aja Maka ibu akan terasa berat ketika solat Oke Ustadz kalau gitu Kita mau tanya lagi Ada yang mau tanya silahkan Angkat tangannya Siapa yang ini? Coba ibu silahkan Silahkan ibu dari mana dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rossi dari Cilengsi Cibubur Izin bertanya Ustadz Mangga Ini berhubung dengan solat Kadang nih saya Pak Ustadz ya Kadang Setiap solat tuh saya suka Memikirkan hal-hal lain Pak Ustadz Ya kayak nanti anak-anak mau dimasakin apa gitu Suka gak fokus Nah jadi lupa itu udah rokat keberapa Mohon pencerahannya Pak Ustadz Apakah solat saya diterima atau bagaimana? Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi Mas Fadlan Ya Berarti gak husyu dalam solatnya Gak husyu Lalu gimana Ustadz biar kita husyu dalam solat Hatim al-Asom Pernah ditanya Kau gimana sih caranya biar husyu dalam solat? Kata Hatim al-Asom Ketika saya takbiratul ikhram Saya membayangkan di depan saya Ka'bah Di sebelah kanan saya ada surga Di sebelah kiri saya ada neraka Di bawah ada jembatan suratul mustaqim Di belakang malah ikat pencabut nyawa udah nungguin Nah saya ngebayanginnya begitu Biar husyu dalam Dalam solat Ibu kalau solat yang ibu bayangin apa tadi? Di depan cicilan anak-anak Sebelah kanan cicilan bang Sebelah kiri arisan mingguan Sebelah belakang cicilan kami sebuah RT yang tadi Jadi solatnya gak husyu-husyu Maka tadi gimana kalau kita solatnya begitu? Berarti tadi bersihkan dulu hatinya dari bab dunia Biar husyu solatnya Nah ini saya ada pertanyaan buat Ustadz Saya pernah ikut solat Solat itu imamnya itu sampai terisak-isak nangis Dan ini bukan cuma sekali saya solat kayak gitu Juga ada beberapa kali saya solat kayak gitu Apakah solat kita ini sesapa enggak sebenarnya? Betul Ada orang solat Dia ketika baca surat itu Sampai dia terbata-bata karena nangis mas Allah Nangis? Itu tergantung dulu nangisnya Karena dia meresapi artinya Dia meresapi makna dari bacaan-bacaan solat itu Atau memang ibu lagi banyak banget masalah Kalau ibu ketika solat menangis, menghayati Sampai ibu nangis dalam solat Itu solat yang keren banget justru Karena ibu tidak hanya mengerjakan solat Tapi ibu mendirikan solat tadi Apa? Ibu mengerti makna dari solat itu Ibu menyelami kedalaman solat itu Kecuali ibu nangisnya karena terlalu banyak masalah Boleh enggak solat itu? Silahkan aja Tapi ada yang lebih baik Ustadz Kan kata ustadz tadi Kalau kita punya masalah ngadunya ke Allah Boleh enggak ketika kita solat Sampai di hati kita itu Sampai sambil ngadu ke Allah gitu Boleh ibu sampai nangis Sakit hati ibu Tapi ada yang lebih baik dari itu Meminta ke Allah itu Beribadah ke Allah itu Jangan karena kita ingin diberi Tapi beribadahlah ke Allah Agar Allah ridho sama kita Kalau Allah udah ridho sama kita Kita yang dibuat bingung Dengan semua karunia dan pemberian Allah Gitu Baik kalau gitu saya mau kasih pertanyaan Apabila bisa menjawab pertanyaannya akan diberikan hadiah Bagaimana Cara agar solat kita khusus Nah ibu Nah ibu udah nunjuk dulu tanggung jawab Bendiri Ibu ke sebelah sini ibu Silahkan ibu Ya terima kasih Tadi yang kata ustadz Kita ngebayangin Di depan itu Seperti ada Surga ya Abah Abah ya Di belakang itu ada malekat maut Di samping itu ada neraka Samping kanan ada surga Samping kiri ada neraka Seperti itu Kita ngebayangin Biar lebih khusus Begitu Begitu Gimana ustadz Gimana mama Betul Oke Di antaranya Di antaranya Berarti betul Betul Ya oke Kalau gitu ibu berhak mendapatkan hadiahnya Hadiahnya adalah sebuah kaligrafi Nama Allah dan Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Silahkan ibu Nah ini dia Terima kasih banyak Mudah-mudahan hadiahnya berguna Buat di rumah Dan ilmu juga bermanfaat ya Buat ibu Dan diterapkan untuk kehidupan sehari-hari Amin Silahkan ibu Balik lagi ibu Ya demikianlah Tausia dari mama Dede dan ustadz Cef Semoga apa yang diberikan pada hari ini Menjadi ilmu yang bermanfaat Bagi kita semua Dan berguna untuk Bekal kita di akhirat nanti Amin Amin Dan jangan lupa Sampai ketemu lagi Di kajian penuh cinta Kajian Islam yang ringan Namun bermakna Tetap di cinta surga Cinta Islam Masya Allah Cinta Ya Rabbi salih alaihi wassalah Allahumma salih ala Muhammad Ya Rabbi salih alaihi wassalah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa